Oke ketemu lagi di episode kali ini ya Tentunya ini kita mau berlanjut dari episode yang sebelumnya Mengenai bottom bracket, bottom bracket Dan ada beberapa sepeda yang memang bermasalah di bottom bracket Dan kali ini mungkin Eric ada solusi ya Bagi mereka yang masih mengemari track Khususnya track-track yang dibawa tahun 2019 ke bawah Jadi kan tahun 2019 ke atas itu kan sudah ada permajaan Bottom bracket Mereka memakai tim 47 ya kan Nah bagaimana dengan mereka yang masih memiliki track yang 2019 ke bawah Karbon Tapi mereka takut dengan BB-BB-nya itu gimana Coba Rick Jadi gini kendala yang dihadapi oleh orang-orang pemilik sepeda-sepeda track Yang tahun-tahun itu memang Dimana bearing bottom bracket itu langsung duduk di frame Iya langsung track gitu ya Jadi bottom bracket apa BB shell-nya yang di frame itu memang berbentuk hanya untuk bearing Iya Dengan diameter 37 mili Iya Nah terus itu kan kebanyakan problemnya adalah Kalau enggak sudah kriak-kriak-kriak-kriak gak jelas Itu satu Kedua boros bearing Boros bearing Sebelah Jadi boros bearingnya sebelah Sebelah malah Nah karena Ya satu kemungkinan ada deforming Jadi frame-nya itu sudah ada deforming Atau fatigue Kita bilang fatigue Nah kan ada yang sudah cocok dengan sepeda ini Nah betul Males ganti Legenda ya misalnya Karena memang track Emonda apa itu yang zaman-zaman itu memang enak-enak sepedanya Madon juga Apalagi yang miliknya Spartacus itu Fabian Kancelara Ada yang bentuk remnya aneh unik gitu Nah itu kan cari lagi gak ada Madon yang unik gitu ya Yang depannya ada kupingnya gitu Iya Dia bisa ngeflap sendiri gitu Kemarin saya baru handling itu Iya Saya punya teman yang juga punya itu Asik itu Unik Nah Solusinya apa Nah ini dia Selalu ada solusi dari baik dokter Jelaskan ini Jadi ini adalah BB3724 Ninja dari token BB34 Ini 3724 3724 Boken Ninja Ininya 37 mili Jadi ini Anda tinggal buka BB yang lama Kemudian ini diderat masuk Masukkan aja Diderat masuk Selesai Jadi ini akan membantu frame Anda untuk align lagi satu Oh Kemudian Align Karena ini dikunci dengan material yang cukup keras kanan dan kiri Sehingga tidak ada play Iya Wah Sehingga posisi ini akan lurus-lurus terus Benar Itu Sehingga bearingnya mungkin menjadi lebih awet Iya benar Nah ini memang cukup Anu ya Solid Cukup solid Jadi Jadi manakah yang lebih kuat Carbon frame-nya atau ininya Rick Maksudnya Ya kan Carbon frame-nya dia itu kan Kalau misalnya ada kriak-kriak itu kan berarti menandakan bahwa Dia goyang Terkikis Biasanya akan sedikit oval atau dia misalign begini Sedikit Nah ini Kalau ini kan Dia ada kan konturnya kayak bearing Iya betul Jadi frame itu akan didongkrak begini Diikat lagi lurus lagi Oh itu ya Jawaban Betul Dan ini kan Kalau kau Yaakob lihat ini kan Bukan lurus begini Betul Tapi dia ada kan pinggulnya ini kan Di prestek seperti ini Betul Tujuannya pada saat mengkompres itu Frame itu akan Ikut Ikutan Ikutan terkompres ya Sehingga dia akan diem Iya Jadi framenya itu diem Sehingga ini yang bekerja nantinya Yang melahan beban Yang melahan bebannya Bebe shellnya ini Nah karena ini materialnya keras Dan dia ngelink Antara satu dengan kiri dan kanan Ngelink jadi satu Iya Otomatis akan lebih kuat Luar biasa Gitu Ya ini Solusi bagi Anda Ya Kira-kira selain track Apa lagi Yang Kalau gak salah Beberapa merek itu Ada can on deal atau apa Kalau untuk yang Space Space S-Work ya S-Work specialized Yang SL6 ke bawah Ya SL6 ke bawah Nah SL6 ke bawah itu kan dia pakai BB30 Kalau gak salah BB30 Dimana bearing itu kan Dia langsung duduk di dalam frame Iya Nah itu Juga ada kemungkinan terjadi Untuk misalign Karena framenya fatigue Iya Dan itu memang sepeda enak SL6 itu sepeda enak banget Lebih sangat enak Jangan kan SL6 SL5 SL4 itu enak-enak semua Kalau Anda bisa menemukan Bek bekasnya Sika Itu enak Meskipun free break up Masih enak Enak banget Enak banget Itu solusinya ada Juga ada BB dari token Ini kita bukan karena Promosi token Kita gak promosi token Betul-betul Karena kita juga Gak jualan token Iya kita Saya juga gak jualan token Cuman saya melihat Kok brand ini Memberikan banyak solusi Solusi Oh nah itu loh Hebatnya Hebatnya Video kita Channel kita Itu ya Karena kita ngelitis Jadi kita fair kok Bagus bilang bagus Iya Nah jadi Kenapa kok saya bilang Itu bisa menjadi solusi Karena gini Kalau Anda membeli Misalnya Anda membeli frame Dapat second lah Atau frame Anda lama Pengen ganti group set Selalu ada problem Di situ Anda ingin ganti crank Kalau cranknya yang SL5 SL6 Itu kan cranknya Punya FSE Spindle 30 Ya Itu kan memang pendek dia Rapat ke dalam Nah Kan kalau Itu carinya susah Banyak sekarang kan orang Pak Shimano Shimano semua Group setnya Spindle nya kan 24 Nah Spindle nya 24 Dan spindle nya Shimano Itu lebih panjang Sehingga Sehingga kalau Anda Memasang spindle Shimano itu Di Framenya itu Di space SL5 SL6 Itu Mutomatis harus pakai Adapter yang menunggul Menunggul Nah Itu ada kelemahan Yang sistem adapter itu Jadi Stiffness Frame Anda akan turun Iya Sehingga Anda beli Rasanya kok Mubasir ya Iya Karena apa Daya jungkit Anda Di luar Penahan ya Di dalam Iya betul Selisihnya banyak loh Selisih sekitar Banyak 15 mili Banyak Saya rasa Anda lebih Akan ada penurunan Lebih dari 10% Itu kalau Sehingga Pada saat Anda Tekan pedal itu Frame itu akan gini Iya Betul Nah Kalau Kita pakai Token itu Itu dia Sistemnya Sama kayak gini Ninja gini Iya kan Ini ada rumahnya lagi Ini ada rumahnya lagi Iya Itu di Drak masuk Dikunci Kanan kiri Dan bearingnya Bukan berada di dalam frame Tapi di luar frame Jadi kayak BSA Mirip BSA Kerjanya Jadi dia di luar Mendekati titik beban Sehingga pada saat Anda tekan Bearing ini sudah nahan Di luar sebelum frame Kuat sekali ya berarti Jadi lebih Lebih stabil Dan juga karena Kanan dan kiri Ngeling Jadi Pergerakannya ini Minim Iya Jadi itu bisa jadi solusi Jadi memang Saya akui token Ninja ini Macem-macem Iya memang 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 brand token ini Kan spesialisnya Di Ya udah Pokoknya dunia perberingan Steel bearing Steel bearing Steel bearing Bukan serami Kalau yang Anunya TBT TBT ya Titanium ceramic bearing TBT Serami bearing Otomatis harganya Lebih mahal Dikit ya Sekitar 1,3 sampai 1,8 Sampai 1,8 Masih 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 hemat Masih hemat Masih hemat Dan kelemahannya ini Apa Kelemahannya apa Dia membutuhkan Break in Oh Jadi misalnya Anda pasang TB nya Mesti sabar Ngomong Gak soh loncer Memang Steel bearing Mungkin ya Bukan Dia butuh Beberapa 10 km Untuk dia Duduk betul Kemudian Perhatikan ini ya Guys Jadi bearing pun Butuh Di rayon Di on rayon Nah Itu kalau bearing-bearing Yang Biasanya bearing-bearing Yang bandel Biasanya butuh In rayon Kayak punya Shimano Juga butuh In rayon Itu Jadi Kalau Keloncerannya Setelah saya pakai 50 kg Mantap Mantap ya Mantap Gak kalah Dengan yang harganya 8 juta Gak kalah Gak kalah Ya Terus meneruslah Lihat video-video kita Sehingga Anda punya Solusi untuk Berhemat banyak Bahkan Headset-headset Yang aneh-aneh Gak tau Token ini Terakhir-terakhir Suka ngeluarin Barang aneh-aneh Ya Terpujilah lah Token Menyelamatkan Banyak cyclist Apalagi yang Yang Anda tahu Kalau misalnya Mereka sudah sayang Sepedanya Begitu Sayang loh Iya kan Betul Bahkan untuk BB Ride sendiri BB Ride Model BB Ride Ternyata yang pakai Bukan cuma Servei loh Ada beberapa Merek lain Yang juga pakai Sistem yang mirip BB Ride Tapi ukurannya Beda Mereka ini ada Saya menurut Saya tanya Kamu nyiapin Oh ini Pak Ada yang 15 in 1 15 15 in 1 15 jenis Bottom bracket Dalam satu box Jadi Anda Sat Unit Bottom bracketnya Satu Adapternya Bawanya Kombinasi Macem-macem Edan Tapi oke lah Ini bisa Anda Jadikan solusi Ini tipenya BB 3724 Token Kalau Anda Mau beli Ini Anda bisa Ke toko-toko Yang jualan token Anda tanyain Kalau dia Tidak punya Tapi jual token Ngomong suruh pulaan Sengakeh Iya betul Ya mungkin siapa tahu Terminal Bank Nanti ya akan Pikir-pikir Ya akan saya Saya Ya pelajari ini Token Anu Ini siapa tahu Harganya tidak mahal Saya pokoknya senang Kalau misalnya ada Komponen-komponen Yang bisa menyelamatkan Kita saiklis-saiklis Daripada membuang-buang Memubasi ruang Saya sangat Saya sekali Karena saya sendiri adalah Kita kan aliran hemat Hemat Aliran hemat Atau aliran kiri-huri Kita ini Pokoknya hemat Tapi Digejrot Saya Saya penting digejrot Iya Digejrot Oh Berset kiri-huri Sudah Sudah Ready lagi Siap Kok mau pakai lagi Pasti Enak ya Enak Itu waktu Panderman Yang lalu Dipakai oleh rahasia Jadi yang dari Koyakob itu Itu kan sudah disiksa Di gravel kan Remek enggak Enggak Saya pereksa disini Utuh semua Rahasia datang Om Ini Sudah kami pakai ini aja Coba Gimana aja Enak om Tadi akan saya pakai lagi Untuk Kita Oh Duru Oke Sekian Begini aja Tentang solusi kita Tentang Bottom bracket Untuk track yang lama Sampai ketemu Terima kasih Sampai ketemu Sampai ketemu Tentang solusi kita Sampai ketemu Terima kasih.